Intro Untuk berita hari ini di Banyus Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Khairi Fitri Pemohon bantuan perihati nasional BPN yang gagal dalam permohonannya boleh membuat rayuan di semua cawangan lembaga hasil dalam negeri Malaysia LHDNM di seluruh negara bermula esok sehingga 31 Mei ini LHDNM dalam kenyataannya memaklumkan pembukaan kaunter rayuan selama dua hari yang akan beroperasi bermula dari jam 8 pagi sehingga 4 petang itu bagaimanapun terkecuali di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan berikutan cuti umum pesta keamatan pada tarikh-tarikh tersebut Sehubungan itu bagi pemohon BPN di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan kaunter permohonan rayuan BPN dilanjutkan ke hari bekerja berikutnya yang akan bermula pada 2 Jun Menurut LHDNM ianya bagi memastikan golongan yang benar-benar layak tidak tercicir daripada menerima bantuan tersebut Justru itu LHDNM menyeru kepada pemohon yang permohonan atau rayuannya tidak diluluskan sebelum ini untuk mengemukakan permohonan rayuan dengan hadir ke kaunter perkhidmatan LHDNM terdekat atau emailkan ke rayuan BPN at hasil.gov.my bersama-sama dokumen sokongan yang berkaitan Semarang pertanyaan dan maklum balas berkaitan rayuan permohonan BPN boleh dimajukan kepada LHDNM melalui hasil K-Line di talian 03-8911-1000 Saya Khairi Fitri di BAN News Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah Jangan lupa subscribe, like dan share video ini Terima kasih telah menonton!